Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi kisah-kisah inspiratif yang menguatkan iman dan menggetarkan hati. Pada video kali ini, kita akan mendengar kisah luar biasa tentang seorang pria yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf hanya dalam waktu 3 hari. Kisahnya begitu menggetarkan dan penuh dengan tanda-tanda hidayah dari Allah SWT. Mari kita simak perjalanan spiritualnya yang singkat namun penuh makna, dan bagaimana ia menemukan kebenaran dalam Islam. Judul, cuma butuh 3 hari pria ini putuskan jadi mu'alaf, kisahnya bikin merinding. Dibesarkan dari keluarga Broken Home dengan kehidupan yang keras, membuat Davis berniat untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan satu-satunya jalan menurutnya adalah dengan kembali ke agama Katolik. Hingga seorang teman menyarankannya untuk mempelajari Islam, tetapi Davis menolak. Lalu, bagaimana kisah mu'alaf Davis? Saat makan siang kami berbincang dia berkata, mengapa Anda tidak mempelajari Islam? Dan saya ingat saya berkata kepadanya bahwa Islam bukan untuk saya. Itu agama untuk teroris dan separatis kulit hitam, kata dia di Youtube Ayatuna Ambassador. Tak lama berselang, Davis mendapatkan pengalaman tidak biasa di toko buku. Saat itu, Rabu malam dia pergi ke toko buku untuk membeli bibel demi mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dalam perjalanannya ke bagian buku agama, dia melewati bagian area filsafat timur. Di area itu memajang buku-buku tentang Islam. Di sana, ia mendapati sebuah Al-Quran. Saat dibuka, mata Davis langsung tertuju pada surat Maryam. Pada saat dia selesai membaca surat itu dan terjemahannya, Davis mengaku langsung menangis. Sebab, sebagai mantan Katolik dan Kristen, surat itu menjawab setiap pertanyaan yang dimilikinya, di mana tidak ada pastor dan pendeta yang bisa menjawab pertanyaannya. Pada keesokan harinya dia bertemu dengan seorang Muslim saat pergi ke kampus. Dia adalah hadim warga sengal. Saat itu Davis melihat barang-barang jualannya, dan hadim menatapnya dengan senyum lebar. Dia menanyakan kabar saya. Dia juga bertanya apakah saya seorang Muslim. Saya jawab bukan namun saya ingin membeli Al-Quran tadi malam. Dia melihat saya sumringah setelah mendengar perkataan saya. Dia mendekat dan memeluk saya sambil berkata, ini berita bagus, kata Davis. Hadim kemudian menceritakan tentang kebiasaan umat Muslim seperti salat lima waktu kepada Davis. Hadim juga sempat mengatakan bahwa saat itu sudah waktunya salat dan dia tidak boleh melewatkannya. Hadim meminta izin kepada Davis untuk menunggu sebentar dan meminta Davis menjaga tokonya. Davis pun menyetujuinya. Saat menjaga barang dagangan, Davis yang sempat melihat kotak berisi uang sempat terpikir untuk mengambil uang tersebut. Ketika itu, dia kemudian menyadari kembali bahwa apa yang dilakukannya itu bisa berdampak buruk bagi Hadim. Ketika Hadim kembali, Davis terkejut melihat wajah Hadim yang begitu bercahaya yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Padahal, kulit Hadim sangat hitam mengingat pria tersebut adalah warga Afrika. Hingga seorang pria Pakistan datang menghampiri dagangan Hadim. Pria itu bertanya apakah Davis seorang Muslim dan pernah pergi ke masjid. Saat itu, Davis menjawab bahwa dirinya bukan Muslim dan tidak pernah ke masjid. Davis kemudian diajak pria tersebut untuk pergi ke masjid di hari Jumat. Dia kemudian pergi ke masjid dan tanpa ragu Davis mengucapkan syahadat. Dia telah menelpon masjid di Santa Clara, California. Lalu kamu duduk dan mereka bertanya tentang hidup saya. Bertanya tentang agama saya dan apa yang saya pahami. Lalu mereka menjelaskan tentang rukun Islam dan iman, kehidupan akhir dan bertanya kepada saya jika saya punya masalah dengan semua ini, bebernya. Saat itu, Davis menjawab tidak dan merasa semua benar baginya. Saat itu, orang-orang yang ada di masjid bertanya apakah Davis ingin menjadi Muslim atau tidak. Secara mengejutkan, Davis menyatakan keinginannya untuk menjadi Muslim. Dia kemudian bersyahadat. Saat itu, dia memejamkan mata dan saat mengucapkan syahadat Davis merasa seolah-olah dirinya terangkat dari tanah. Lalu saya membuka mata saya karena saya merasa terkejut. Belakangan saya mengerti saat itu saya diampuni segala beban dosa yang saya pikul telah termanifestasi dalam bentuk perasaan ringan, kata dia. Allahu alam bisawaf. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dalam waktu yang sangat singkat. Ketika hati seseorang terbuka dan ikhlas dalam mencari kebenaran, Allah akan membimbingnya ke jalan yang lurus. Keputusan pria ini untuk menjadi mu'alaf setelah hanya tiga hari menunjukkan kekuatan iman dan betapa besarnya rahmat Allah. Ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati agar tetap terbuka terhadap petunjuknya dan terus berdoa untuk mendapatkan hidayah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah pria yang menjadi mu'alaf dalam waktu tiga hari ini dapat menginspirasi dan menguatkan iman kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!